Banyak pria berpakaian hitam muncul di sekitar Universitas Yan Huang. Orang-orang ini membagikan brosur kemana-mana. Mereka sedang merekrut. Gerbang Ping Tian sedang merekrut. Jika kamu merindukan desa ini, tidak akan ada tokoh seperti ini lagi. Jika Anda tidak bergabung sekarang, Anda harus menunggu 3 tahun. 3 tahun, lalu 3 tahun. Itu 6 tahun. Akan terlambat untuk menyesal. Orang-orang berbaju hitam berteriak dan memanggil siswa yang lewat untuk bergabung dengan Gerbang Ping Tian. Mereka sangat antusias. Gerbang Ping Tian, klub seni bela diri apa ini? Seorang siswa yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Hetang segera melangkah maju dan berkata, ini adalah klub seni bela diri yang baru didirikan. Klub ini kuat dan memiliki potensi luar biasa. Presidennya adalah pakar nomor 1 Universitas Yan Huang, Xiaoping. Jika Anda bergabung sekarang, Anda akan menjadi generasi pertama anggota. Akan ada banyak manfaat dan manfaat yang tiada habisnya. Xiaoping. Siswa itu berteriak dan segera mengatupkan giginya. Apakah itu pengganggu Xiaoping? Pelacur itu melukai begitu banyak anggota klub dan mengirim begitu banyak temanku ke rumah sakit. Aku sangat membencinya. Pelacur itu sebenarnya ingin aku bergabung dengan klub sialan ini. Dia pasti sedang bermimpi. Dia sangat marah sampai giginya gatel. Dia pernah dikalahkan oleh Xiaoping sebelumnya, jadi ingatannya masih segar. Benar, benar. Kami tidak akan bergabung dengan klub pengganggu ini. Lelucon yang luar biasa. Ada begitu banyak klub seni bela diri di Universitas Yan Huang. Mengapa mereka bergabung dengan klub baru seperti milik Anda? Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di Universitas Yan Huang hanya karena kamu memiliki gelar ahli nomor 1. Kami tidak akan bergabung hanya karena kami mengatakan kami tidak akan bergabung. Begitulah adanya. Gigit kami jika kamu bisa. Para siswa mencibir lagi dan lagi. Mereka sangat muak dengan Xiaoping. Tidak mungkin bagi mereka untuk bergabung dengan klub seni bela diri yang didirikan oleh Xiaoping. Bahkan banyak siswa yang melemparkan brosur tersebut ke tanah, menginjak-injaknya, dan meludahinya, seolah-olah ingin melampiaskan amarahnya. Banyak siswa memandang orang-orang dari gerbang Pintian dengan mengejek, mengejek, dan mengejek mereka. Feng Hetang dan yang lainnya sudah lama beriklan di Universitas Yan Huang, tetapi tidak berhasil. Kalaupun ada orang yang ingin bergabung, mereka dibujuk oleh orang-orang di sekitarnya. Bagaimanapun, reputasi Xiaoping terlalu buruk. Banyak orang meremehkannya. Saudaraku, kita tidak bisa melakukannya lagi. Kita sudah lama berpromosi di luar, tapi tidak ada yang mau bergabung. Mereka semua adalah orang-orang yang berpikiran sempit. Saya meremehkan mereka. Feng Hetang sekali lagi kembali ke vila Xiaoping dengan ekspresi marah. Merupakan kehormatan bagi mereka untuk dilindungi oleh kakak. Beraninya mereka meremehkannya. Mereka tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Saya sangat marah saat melihat mereka. Saya ingin memukul mereka. Semua antek dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan sangat tidak bahagia. Mengapa kita harus mengiklankannya? Xiaoping mengedipkan matanya. Feng Hetang tercengang. Kakak, jika kita tidak beriklan, bagaimana orang-orang itu bisa bergabung? Apa tujuan klub kita? Sederhananya, itu untuk menindas laki-laki dan mengambil perempuan, dan melakukan segala jenis kejahatan. Xiaoping jengkel. Kamu sebenarnya ingin mempromosikannya. Apakah kamu bercanda? Jika Anda menyukai seseorang, Anda bisa merampoknya saja. Jika mereka tidak setuju, Anda bisa mengancam, mengancam, memukul, memeras, atau menculik mereka. Setelah itu, Anda bisa membuat mereka bergabung dengan Anda, dengan sukarela. Bahkan jika dia tidak bersedia pada awalnya, dia akan bersedia setelah beberapa kali pemukulan. Dia mengajukan proposalnya. Kakak, apakah itu mungkin? Feng Hetang dan yang lainnya tercengang. Namun, mereka harus mengakui bahwa jika siswa tersebut dipukul beberapa kali, mereka mungkin akan setuju jika tidak ingin mati. Kenapa tidak? Di zaman dahulu, ada vaksi bandit yang disebut tentara turban kuning. Ketika mereka menyapu dunia, mereka dengan gila-gilaan menjarah para pengungsi dan memaksa mereka untuk bergabung dengan tentara turban kuning. Dalam waktu singkat, jumlah mereka bertambah menjadi lebih dari satu juta, menjadi salah satu dari sedikit kekuatan di dunia. Xiaoping menghela nafas. Dengan cermin perunggu sebagai cermin, seseorang dapat berpakaian dengan baik. Dengan manusia sebagai cermin, seseorang dapat mengetahui untung dan rugi. Dengan sejarah sebagai cermin, seseorang dapat mengetahui naik turunnya. Ini semua adalah pelajaran dari kesalahan masa lalu. Apakah kamu belum belajar apapun? Kakak, kenapa aku mendengar tentara turban kuning dihancurkan? Mulut Feng Hetang dan yang lainnya bergerak-gerak. Mereka merasa tentara turban kuning tidak memiliki akhir yang baik. Itu karena bos mereka tidak berguna. Dia tidak berguna. Xiaoping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan nada meremehkan, Jika mereka memiliki ahli nomor satu dunia sebagai komandan mereka, mereka tidak akan terkalahkan dan merebut tahta. Untungnya, Anda menjadikan saya sebagai bos Anda. Itu sebabnya Anda bisa mendominasi Universitas Yan Huang. Apakah kamu mengerti? Dia memandang Feng Hetang dan yang lainnya. Dimengerti, kakak. Kami akan melakukannya sekarang. Jika ada yang tidak bergabung, kami akan menghajarnya hingga mereka bergabung. Banyak adik laki-laki yang berteriak. Namun, kadang-kadang caranya tidak selalu mengandalkan kekerasan. Bisa juga ada penipuan. Inilah yang disebut pendekatan wortel dan tongkat. Xiaoping mengubah topik pembicaraan. Dia juga mengajari Feng Hetang dan yang lainnya beberapa metode MLM dari kehidupan sebelumnya di bumi. Ini adalah senjata tertinggi untuk mengembangkan dan memperkuat kekuatan. Bisa dikatakan sukses. Di tempat seperti planet Yan Huang, cara seperti itu belum muncul. Jika hal ini terjadi, pasti akan menyebabkan kehancuran besar. Ya Tuhan, kakak, kamu terlalu berbahaya. Skema yang tercelah dan tidak tahu malu, kenapa aku tidak memikirkannya. Kakak benar-benar licik. Kamu sangat jahat sampai mengeluarkan nanah. Kamu memang pembohong. Aku sedikit takut ditipu oleh kakak. Jika kakak melakukan sesuatu yang ilegal, saya jamin dia pasti akan menjadi penjahat paling dicari di dunia. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mengungsi dan keluarga mereka hancur. Berapa banyak psikologi yang dia kuasai dan berapa banyak hati orang yang dia permainkan hingga menghasilkan metode seperti itu. Saat kakak berada di planet Yan Huang, apakah dia juga menipu wanita seperti ini? Dengan cara seperti itu, berapapun banyaknya wanita, mereka harus patuh pasrah dan melahirkan anak kakak. Namun, setelah kakak mengatakan ini, saya tiba-tiba menjadi tercerahkan. Dengan cara ini, mengapa kita harus khawatir sekte pingtyan kita tidak tumbuh lebih kuat? Di masa depan, kami akan menjadi tetua dari sekte pingtyan. Kami pasti bisa mendominasi Universitas Yan Huang. Saya tahu jika saya mengikuti kakak, saya pasti bisa hidup dengan baik dan mencapai puncak kehidupan. Setelah mendengarkan kata-kata Xia Ping, Feng Hetang dan yang lainnya dipenuhi emosi. Cara mereka memandang Xia Ping berubah. Mereka sangat memujanya. Satu demi satu, mereka melangkah maju untuk menyanjungnya. Sudut mulut Xia Ping bergerak-gerak. Mengapa dia merasa bahwa kata-kata ini bukanlah sanjungan, tetapi penghinaan terhadapnya? Namun, dia tidak melanjutkan masalah ini. Dia segera berkata, Oke, jangan bicara omong kosong di sini. Cepat perkuat sekte pingtyan kita. Saya ingin sekte pingtyan menjadi klub seni bela diri nomor satu di Universitas Yan Huang. Dia memberi perintah kepada orang-orang ini. Iya, kakak. Feng Hetang dan yang lainnya berteriak satu per satu, bersemangat. Wuss. 372. Setelah mendapatkan rencana Xia Ping, Feng Hetang dan yang lainnya seperti belalang, menarik orang-orang dari seluruh sekolah. Mereka menggunakan segala macam metode tercela, menarik semua orang ke dalam sekte pingtyan terlepas dari bakat mereka. Jika mereka tidak setuju, mereka akan menyeret mereka ke sudut dan memukuli mereka sampai mereka setuju. Hanya dalam dua hari, sekte pingtyan telah berkembang 20 hingga 30 kali lipat dari ukuran aslinya. Kelompok ini telah berkembang dari kelompok kecil yang terdiri dari seribu orang menjadi 30 ribu orang. Bisa dikatakan sebagai klub seni bela diri terbesar di Universitas Yan Huang. Terlepas dari kekuatan klub secara keseluruhan, jumlah anggotanya saja yang pasti merupakan yang terbesar di Universitas Yan Huang. Bagaimanapun, hanya ada 200 ribu orang di setiap kelas di Universitas Yan Huang, dan total ada empat kelas. Paling banyak, ada 800 ribu orang, dan beberapa di antaranya sudah menjadi pelajar elit. Oleh karena itu, skala 30 ribu orang pastilah sangat besar. Operasi ini juga mengejutkan klub pencak silat lainnya. Mereka semua tercengang. Mereka tidak tahu bagaimana sekte pingtyan berkembang begitu cepat. Perlu diketahui bahwa klub seperti Kendo Club, Fizz Club, dan Blade Club memiliki sejarah ratusan tahun. Mereka telah melalui segala macam kesulitan untuk mencapai skala mereka saat ini, namun sekte pingtyan berhasil menyusul mereka hanya dalam beberapa hari. Ini terlalu berlebihan dan tidak dapat dibayangkan. Luar biasa. Mengapa sekte pingtyan begitu menakjubkan? Puluhan ribu orang telah bergabung hanya dalam beberapa hari. Ini sulit dipercaya. Bahkan klub veteran seperti klub Kendo belum menarik begitu banyak orang setelah berkembang di Universitas Yan Huang selama bertahun-tahun. Ini benar-benar aneh. Sulit dipercaya. Apakah bajingan siaping itu benar-benar memiliki karisma yang luar biasa? Berapa banyak orang yang mengikutinya saat dia meminta bantuan? Semua orang mendiskusikan hal ini di forum. Mereka semua sangat terkejut dengan masalah ini. Hanya dalam dua hari, sekte pingtyan telah menjadi klub nomor satu di Universitas Yan Huang. Itu sangat menakutkan. Anggota klub seni bela diri bahkan lebih sedih lagi. Sekarang, presiden mereka tidak hanya dipukuli oleh siaping, tetapi bahkan klub mereka pun ditindas oleh itu. Bukankah itu berarti orang ini harus bertindak seperti tiran di masa depan, buang air besar dan kecil? Karisma, pantatku. Seorang siswa dimarahi secara online. Orang-orang dari sekte pingtyan itu sangat tidak tahu malu. Tahukah Anda bagaimana mereka merekrut anggota? Sederhananya, itu hanya lima kata, menipu dan memukul. Apa sebenarnya maksudnya ini? Sekelompok orang sangat suka bergosip, sangat ingin tahu tentang cerita di dalamnya. Mahasiswa itu berteriak, apalagi maksudnya? Para bajingan dari sekte pingtyan itu telah mendirikan kios di jalan-jalan komersial utama Universitas Yan Huang, menjual pil. Mereka bilang mereka bisa membeli satu dan mendapat sepuluh pil gratis. Kami sangat gembira ketika mendengar berita ini. Anda bahkan bisa membeli satu dan mendapatkan sepuluh gratis. Bukankah ini kue yang jatuh dari langit? Akan sangat bodoh jika tidak memanfaatkan kesempatan seperti itu, jadi kami semua maju untuk membeli pil tersebut. Namun pihak lain mengambil formulir dan meminta kami mengisinya. Katanya kalau kami ingin membeli pil, kami harus menjadi anggota tokonya. Menuliskannya, kami pikir itu semacam promosi komersial. Baru kemudian kita menyadari bahwa itu adalah jebakan yang sangat besar. Bagaimana ini formulir keanggotaan? Ini jelas merupakan formulir keanggotaan dari sekte pingtyan. Pada akhirnya, kita semua tertipu ke dalam sekte pingtyan dan jatuh ke dalam perangkap mereka. Titik, kami tidak bisa melarikan diri meskipun kami menginginkannya. Mereka bisa melakukan itu. Banyak siswa di forum yang tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat perekrutan anggota seperti ini. Pada titik ini, siswa tersebut menjadi semakin marah. Tidak apa-apa jika kita bergabung dengan sekte pingtyan. Itu hanya bergabung dengan klub seni bela diri. Yang lebih parahnya adalah kami ingin membeli pil dari mereka, mengatakan beli satu dapat sepuluh gratis. Tapi tahukah kamu apa yang mereka lakukan? Kami membeli satu pil, dan mereka memberi kami sepuluh batu. Sepuluh batu seukuran telur angsa. Mereka tanpa malu-malu mengatakan bahwa itu adalah beli satu dan dapatkan sepuluh gratis. Mereka adil terhadap semua orang. Aku memberi mereka hadiah sialan. Apakah ada yang namanya beli satu dapat sepuluh gratis? Sudut mulut semua orang bergerak-gerak. Mereka terdiam. Mereka sebenarnya merasa tidak ada yang salah dengan logika tersebut. Lagi pula, beli satu dan dapatkan sepuluh gratis tidak menentukan apa yang harus diberikan. Hanya saja pihak lain mengira mereka memberikan sepuluh pil. Mereka tidak menyangka akan memberikan sepuluh batu. Namun, perilaku seperti ini tidak tahu malu. Kita berada di situasi yang sama. Begitu pula bagiku. Namun, kamu ditipu oleh penjual pil tercelah, sementara aku ditipu. Siswa lain juga berteriak. Ketika saya sedang berjalan, beberapa bajingan sekte ping tian datang dan berkata mereka ingin berdebat dengan saya. Salah satu dari mereka, seorang siswa kurus, mengatakan bahwa dia mengembangkan tubuh seni bela diri yang tahan lama. Pertahanannya tidak aktif grafiknya dan dia tak terkalahkan. Para ahli di level yang sama tidak bisa menembus pertahanannya sama sekali. Dia bahkan memintaku untuk mencoba meninjunya. Jika aku bisa menembus pertahanannya, dia akan memberiku seribu poin. Saat itu, saya sangat penasaran. Apakah daya tahan bela diri orang ini benar-benar sekuat itu? Apalagi kalau aku mengalahkannya, aku bahkan bisa mendapat seribu poin. Itu sebabnya saya tergoda. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku melayangkan pukulan ke arahnya. Tapi sebelum aku sempat memukul dadanya, siswa kurus itu terjatuh ke tanah sambil berkata, Ah! Dia masih teriak-teriak ada yang kena, ada yang kena, ada yang kena. Dia bahkan mengeluarkan darah dari mulutnya. Itu sangat realistis. Kemudian, beberapa siswa yang tinggi dan kekar mengepung saya. Mereka dengan keras meminta saya membayar. Jika saya tidak punya uang, saya harus bergabung dengan sekte pingtyan dan bekerja seperti budak. Saya tidak punya pilihan. Saya hanya seorang siswa miskin. Setelah diancam seperti itu, saya sangat takut hingga saya kencing di celana. Saya dengan patuh bergabung dengan sekte pingtyan. Saat dia berbicara, dia mulai menangis. Dia belum pernah ditipu seumur hidupnya. Kali ini, dia akhirnya menyerah. Aku juga, aku juga ditipu oleh para bajingan sekte pingtyan itu. Namun, aku telah ditipu berkali-kali sejak aku masih muda. Aku sangat berpengalaman dalam menangani penipu. Aku langsung mengetahui penipuan mereka. Siswa lain juga berteriak. Pada saat itu, saya dengan benar menolak permintaan mereka yang tidak tahu malu. Saya dengan tegas menolak untuk bergabung dengan klub seni bela diri konyol ini. Saya bahkan mengkritik perilaku tidak bermoral mereka. Namun, aku tidak mengira bajingan-bajingan itu akan menjadi marah. 20 hingga 30 pria kekar mengepungku dan mengatakan mereka ingin berdebat denganku. Saya berdebat dengan wajah mereka. 20 hingga 30 dari mereka memukuli saya. Apakah ini sebuah perdebatan? Ini jelas perkelahian antar geng. Seperti yang bisa Anda bayangkan, saya dipukuli seperti babi. Pada akhirnya, saya benar-benar tidak tahan lagi, jadi saya setuju untuk bergabung dengan Sekte Pingtian. Dia menggambarkan bagaimana dia diperlakukan sehari sebelumnya dengan wajah penuh kesedihan dan kemarahan. Saya juga, saya juga. Saya ditipu saat itu. Dengan bodohnya saya menulis formulir pendaftaran dan bergabung. Sekte Pingtian telah menipu banyak orang. Saat itu, saya lebih baik mati daripada bergabung, tapi saya juga dipukuli. Aku tidak tahu dari mana para bajingan itu belajar menipu orang. Mereka terlalu tercelah. Bajingan-bajingan itu bahkan mengancam kami. Kami harus membawa dua anggota baru. Kalau tidak, kami akan dipukuli dan bahkan harus membayar denda. 373 Satu demi satu, para korban keluar untuk mengeluhkan pengalaman tragis yang mereka alami. Mereka berbicara tentang bagaimana mereka dipaksa bergabung dengan Sekte Pingtian. Semuanya sangat sedih, dan semua orang bisa berempati terhadap mereka. Menipu, menculik, dan memukuli orang. Sungguh tidak tahu malu. Pantas saja mereka bisa menarik begitu banyak orang ke dalam Sekte Pingtian. Dipaksa seperti ini, mereka harus bergabung dengan siswa manapun yang mereka temui. Yang paling tercelah adalah siswa yang bergabung dengan Sekte Pingtian. Setiap orang harus menarik dua pendatang baru. Jika ini terus berlanjut, seluruh Universitas Yan Huang akan dipenuhi oleh mereka. Tidak heran mereka mencapai 30 ribu anggota hanya dalam dua hari. Jika mereka diberi waktu beberapa hari lagi, apakah masih ada orang yang tersisa di klub seni bela diri kita? Bagaimana ini klub seni bela diri? Ini jelas merupakan geng kriminal. Semua orang adalah penjahat. Jika balok atas tidak lurus, balok bawah akan bengkok. Klub seni bela diri yang bagus telah diubah menjadi berantakan oleh Xia Ping. Setelah sekian lama, siapa yang mau bergabung dengan klub lain? Semua orang terpaksa bergabung dengan Sekte Pingtian. Tidak ada ruang bagi kami klub seni bela diri untuk bertahan. Segera, banyak anggota klub seni bela diri menjadi gempar. Mereka segera mengerti mengapa Sekte Pingtian berkembang begitu cepat. Hanya dalam dua hari, mereka telah memperoleh 30 ribu anggota dan dikenal sebagai klub nomor satu di Universitas Yan Huang. Jika mereka dipaksa untuk bergabung seperti ini, dengan waktu yang cukup, mereka akan mampu menarik orang sebanyak yang mereka inginkan. Segera laporkan hal ini kepada pihak sekolah. Beritahu mereka bahwa Sekte Pingtian menggunakan metode ilegal untuk menarik anggota. Jika ini terus berlanjut, klub kita akan tamat sepenuhnya. Jika kita membiarkan kambing hitam seperti itu tinggal di Universitas Yan Huang, tidak akan ada kesempatan bagi kita untuk membuat nama kita sendiri. Jika kita tidak menunjukkan kekuatan kita, mereka akan mengira kita adalah kucing yang sakit. Kita harus memberi pelajaran pada siaping kali ini. Banyak tokoh besar klub dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Jika mencuri plakat itu merupakan sebuah tamparan di wajah mereka, maka hal itu merupakan ancaman bagi fondasi kelangsungan hidup klub mereka. Jika semua orang di klubnya ditarik, maka seluruh klub seni bela diri akan hancur dan tidak ada lagi. Oleh karena itu, mereka pasti tidak akan berdiam diri dan membiarkan siaping dan yang lainnya terus mengamuk di sini. Tanpa ragu-ragu, para petinggi klub pergi ke kantor administrasi sekolah untuk mengajukan keluhan, berharap untuk melarang klub seni bela diri jahat bernama Sekte Ping Tian dan menghentikan mereka untuk terus melakukan kejahatan di sini. Feng Hetang dan yang lainnya segera mendengar berita tersebut dan pergi ke kantor administrasi untuk membantahnya. Siaping tidak muncul secara pribadi, menyerahkan semua masalah ini kepada Feng Hetang dan yang lainnya untuk ditangani. Saya mendengar bahwa Sekte Ping Tian Anda telah menimbulkan masalah dan melakukan segala macam kejahatan di sekolah. Anda telah menggunakan segala macam metode ilegal untuk merekrut siswa lain ke dalam klub seni bela diri. Apakah itu benar? Kepala kantor urusan akademik sedang pusing. Ini adalah pertama kalinya dia melihat siswa yang membuat onar. Tidak hanya dia tidak berhenti setelah menghancurkan ratusan klub, dia bahkan mendirikan klub seni bela diri dan merenggut banyak siswanya. Ini jelas merupakan pemusnahan yang kejam. Tidak ada hal seperti itu. Feng Hetang berkata dengan jujur, itu semua karena para pecundang ini. Mereka memfitnah kita dengan keji. Mereka iri karena Sekte Ping Tian kita berkembang seperti matahari tengah hari, jadi mereka menyebarkan rumor kemana-mana untuk memfitnah kita. Saya yakin Anda, dekan bidang akademik, adalah orang yang cerdas. Anda pasti bisa melihat mentalitas anjing-anjing liar yang tidak tahu malu, hina, dan berbahaya ini. Mendengar ini, para petinggi klub seni bela diri menjadi marah. Sialan gendut, siapa yang kamu bicarakan? Siapa anjing liar? Jaga nada bicaramu. Anda menuduh kami melakukan fitnah jahat. Fitnah pantatku. Anda menipu, menipu, memukul, dan menggunakan metode tidak tahu malu ini untuk mengikat anggota. Apakah itu salah? Benar. Kami memiliki banyak saksi di sini yang dapat membuktikan bahwa Anda telah menggunakan cara ilegal untuk berkompetisi secara jahat dan dengan sengaja mengganggu ketertiban sekolah. Dalam jangka panjang, sekolah tersebut tidak lagi menjadi sekolah. Semuanya memelototi Feng Hetang dan yang lainnya. Mereka ingin memakan Sekte Ping Tian hidup-hidup. Apakah ini bukti yang kamu bicarakan? Omong kosong asteris T, Anda mengada-ada. Feng Hetang membantah semua tuduhan itu. Saya akui bahwa kami memang menggunakan beberapa metode untuk merekrut anggota, tapi itu hanya untuk hal baru. Tidak ada yang melanggar peraturan sekolah. Ibarat berbisnis. Anda hanya bisa sukses jika menang secara tiba-tiba. Siapa bilang Anda hanya bisa berbisnis dengan jujur dan orang lain tidak boleh beriklan. Segera, sekelompok orang itu tercengang. Mereka juga agak tercengang. Memang benar seperti yang dikatakan Feng Hetang. Meskipun metode mereka tercelah, tidak ada yang ilegal dari metode tersebut. Pertama, mereka menggunakan metode pemasaran, beli satu gratis sepuluh, untuk menarik siswa dan mengelabui mereka agar bergabung dengan sekte pintian. Namun, jika dipikir-pikir baik-baik, itu hanya kesalahpahaman dari para siswa. Dari awal sampai akhir, mereka tidak pernah mengatakan akan memberikan sepuluh pil. Selain itu, para siswa telah mengisi aplikasi dengan sukarela tanpa ada kengganan. Jika ada yang salah, hanya bisa dikatakan siswa salah paham. Itu tidak ada hubungannya dengan sekte pintian. Adapun yang disebut penipuan, itu hanyalah orang-orang yang terlibat yang berbicara omong kosong. Tidak ada saksi di sekitar, jadi siapa yang bisa mengatakan itu penipuan? Bukankah itu tuduhan palsu? Di dunia ini, bukan tidak mungkin ada orang yang menyuap saksi untuk memberikan kesaksian palsu. Adapun tindakan memukuli siswa dan memaksa mereka untuk bergabung, menurut penjelasan Feng Hetang dan yang lainnya, itu murni latihan pencaksilat. Itu adalah bagian dari pengajaran sungguh-sungguh dari sekte pintian dan bukan penindasan. Anda, sekelompok tetua masyarakat sangat marah hingga asap keluar dari hidup mereka. Apa yang mereka maksud dengan memutarbalikkan kebenaran? Apa yang mereka maksudkan dengan menghidupkan orang mati? Itulah tepatnya yang mereka maksud dengan sekte pintian yang tidak tahu malu. Jelas sekali para bajingan inilah yang telah menggunakan segala macam metode ilegal untuk memaksa beberapa siswa bergabung dengan sekte pintian. Sekarang, mereka mengatakan bahwa mereka cemburu dan menjebak mereka. Sungguh tidak tahu malu. Mereka belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu seumur hidup mereka. Mendengar ini, direktur pengajar juga terdiam. Jika mereka benar-benar ingin menyelidikinya, metode sekte pintian sangat bermasalah. Jika setiap masyarakat melakukan hal yang sama, dunia pasti akan kacau balau. Namun, sekte pintian berjalan di garis antara terang dan gelap. Mereka telah menemukan celah dalam peraturan sekolah, sehingga mereka tidak bisa menghukum sekte pintian. Oleh karena itu, sekte pintian tidak perlu takut. Pada akhirnya, setelah berpikir lama, direktur pengajar akhirnya mengambil keputusan. Sekte pintian tidak diperbolehkan menggunakan metode ilegal untuk merekrut anggota di masa depan. Para siswa harus bergabung secara sukarela. Perkumpulan seni bela diri lainnya tidak dapat mengikutinya. Adapun masalah ini, meski berakhir seperti ini, tetap mengakui legitimasi sekte pintian dalam merekrut anggota. Orang-orang dari perkumpulan seni bela diri lain sangat marah hingga gigi mereka gatel. Mereka telah menyebabkan insiden besar, namun sekte pintian tidak dihukum. Mereka sangat tidak puas dan sangat tidak yakin. Namun direktur pengajar sudah memberikan perintah, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Feng Hetang dan yang lainnya mengeluh bahwa hukumannya tidak adil dan mereka terlalu sering menindas orang lain. Mereka tidak puas dengan keputusan itu, tapi diam-diam mereka semua bahagia. Meskipun mereka tidak dapat menggunakan metode seperti itu untuk merekrut anggota di masa depan. 374 Di aula sebuah vila di kawasan elit Universitas Yanhuang, tiga atau empat orang sedang mendiskusikan sesuatu. Salah satunya tampak mirip dengan Su Jianhua. Dia adalah saudara laki-laki Su Jianhua, Su Yunlong, seorang ahli di alam Master Bella Diri Surga Kedua. Tubuhnya memancarkan aura kental. Hanya dengan duduk di kursi, dia bisa membuat orang merasakan penindasan yang kuat, seolah-olah ada binatang buas mengerikan yang berhibernasi di dalam tubuhnya. Begitu pecah, itu akan menggemparkan dunia. Aura tiga orang lainnya juga sangat kuat. Mereka semua adalah ahli di surga pertama dari alam Master Bella Diri. Mereka telah mengubahki asli mereka menjadi esens asli, dan setiap gerakan yang mereka lakukan memiliki aura seorang Master. Pembangkit tenaga listrik seperti itu akan menjadi pembangkit tenaga listrik di Yanhuang Star, cukup kuat untuk memimpin pasukan. Bahkan di alam Cloud, dia akan dianggap sebagai seorang Master, cukup kuat untuk melawan seribu musuh. Mereka semua adalah anggota keluarga Su dan dapat dianggap sebagai paman Su Yunlong. Mereka semua berusia di atas 40 atau 50 tahun. Mereka disebut Su Bowen, Su Bowu, dan Su Bokuan. Yunlong, kali ini kita disini untuk membicarakan tentang Momok Xiaoping. Aku ingin tahu apakah kamu tahu sesuatu tentang anak itu. Yang pertama berbicara adalah Su Bowen. Dia adalah tulang punggung ketiga orang ini. Dia tampak berbudaya dan beradab, tetapi sebenarnya dia jahat dan kejam secara rahasia. Dia memiliki perut yang penuh dengan skema beracun, dan dia bisa dikatakan sebagai wadah pemikir keluarga Su. Tentu saja saya tahu. Mata Su Yunlong berkedip. Baru-baru ini, anak ini telah menimbulkan masalah di Universitas Yan Huang dan merugikan banyak orang. Saat ini, tidak ada seorang pun di seluruh Universitas Yan Huang yang lebih terkenal dari dia. Belum lagi rekornya sendirian mengalahkan ratusan klub, fakta bahwa dia membentuk klub seni bela diri dengan puluhan ribu orang dalam beberapa hari menunjukkan bahwa dia bukan hanya orang yang sembrono tetapi juga sangat bijaksana. Dia bukan tipe orang yang tidak mau keluar. Tentu saja, dia tahu apa yang telah dilakukan Siaping di Universitas Yan Huang baru-baru ini. Sangat terkenal, itu sedikit merepotkan. Wajah Subowen Muram, anak ini membunuh beberapa orang jenius di keluarga Su saya dan merupakan musuh bebu yutan saya. Semakin terkenal dia, semakin merugikan keluarga Su saya. Dia telah menimbulkan masalah di Universitas Yan Huang ketika dia hanya berada di alam prajurit bela diri. Jika dia dipromosikan ke alam master bela diri atau bahkan alam grandmaster, keluarga Su kita harus mematuhinya di masa depan. Dia mengepalkan tangannya, merasa sangat tidak bahagia. Semakin dia tahu tentang apa yang telah dilakukan Siaping, semakin besar rasa krisis di hatinya. Jika ini terus berlanjut, bocah itu pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat raja. Pada saat itu, keluarga Su mereka akan tamat. Ada juga saudaramu Su Jianhua. Subow juga berkata, dia tampaknya telah membawa banyak orang untuk berurusan dengan Siaping dan mengejarnya sampai ke Pegunungan Glumikors. Namun, sebulan telah berlalu dan masih belum ada kabar tentang dia. Dia mungkin sudah mati. Kami menduga dia mungkin dibunuh oleh Siaping. Seluruh pasukannya dimusnahkan. Dia mengepalkan tangannya rat-rat, dan aura pembunuh terpancar dari tubuhnya. Hatinya sedang kacau. Meskipun kami tidak memiliki bukti apapun, masalah ini pasti ada hubungannya dengan Siaping. Subokuan menggertakkan giginya, saya juga menemukan beberapa berita. Keturunan keluarga Lu, Lu Weihai, memiliki konflik dengan Siaping di kota mayat Yin dan Lu Weihai bahkan diam-diam mengirim orang untuk menghadapinya, membunuh jalan mereka ke dalam mayat Yin. Pegunungan. Tapi dia belum keluar. Keluarga Lu sangat marah, tapi mereka tidak bisa menemukan pembunuhnya. Mereka bahkan tidak bisa menemukan mayatnya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa membiarkannya tidak tenang. Saya merasa masalah ini pasti ada hubungannya dengan bajingan kecil Siaping. Su Yunlong, apa pendapat Anda tentang masalah ini? Dia memandang Su Yunlong. Saya tidak tertarik dengan masalah ini. Su Yunlong berkata dengan ringan. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dengan Peng, Su Bokuan tiba-tiba berdiri. Tubuhnya bergetar dan kursi kayu merah di sampingnya hancur berkeping-keping. Dia dengan marah menatap Su Yunlong. Su Yunlong, apa maksudmu dengan ini? Kakakmu sudah mati? Mungkin dibunuh oleh bajingan kecil Siaping, dan kamu berani bilang kamu tidak tertarik. Apakah Anda masih anggota keluarga Su Saya? Apakah kamu tidak mempunyai semangat kekeluargaan? Dia menjadi marah. Tentu saja aku anggota keluarga Su, tapi saudara laki-lakiku yang idiot itu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Jika dia ingin mencari masalah dengan orang lain, dia seharusnya sudah memikirkan hasil ini. Dia tidak memiliki kekuatan untuk belajar membalas dendam, dia mati sia-sia. Su Yunlong sama sekali tidak tergerak oleh kematian saudaranya, nadanya acuh-ta'acuh. Anda, Su Bokuan mengertakan gigi. Dia setengah mati karena marah, ingin bergerak. Tapi sebelum dia bisa bergerak, ekspresi Su Yunlong acuh-ta'acuh. Dia tidak mengerti bagaimana dia melakukannya, tapi Suh seluruh ruangan turun tajam. Mulai dari kakinya, tanah langsung membeku, dan hawa dingin menyebar dengan cepat. Hanya dalam waktu singkat, kaki Su Bokuan benar-benar membeku, dan bahkan hembusan udara dingin menyerbu paru-parunya. Berhenti, Yunlong. Melihat ini, dua orang di sebelahnya terkejut dan segera menyuruh Su Yunlong untuk berhenti. Mendengar ini, Su Yunlong juga berhenti dan memandang Su Bokuan dengan acuh-ta'acuh. Paman Bokuan, di dunia ini, tinju adalah kebenaran. Kekuatan adalah satu-satunya hal yang benar-benar dapat diandalkan. Keluarga apa? Hubungan apa? Kekuatan apa? Trik apa? Di hadapan kekuatan absolut, semuanya adalah sampah. Tidak peduli bagaimana kamu berjuang, ketika kamu bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tingkat raja, pihak lain dapat mengubah keluarga Su menjadi bubuk hanya dengan perintah. Apa kamu tidak mengerti ini? Masing-masing dari Anda merasa benar sendiri, tenggelam dalam kemuliaan keluarga Anda, tidak berpikir untuk membuat kemajuan, dan keras kepala. Inilah sebabnya keluarga Su belum bisa meninggalkan planet Yan Huang sejauh ini. Kamu sudah tua, dan sekarang adalah era kaum muda. Nada suaranya acu tak acu, tapi mengandung makna yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Anda. Su Bokuan mengertakan gigi, tapi hatinya juga terkejut. Su Yunlong hanya berada di surga kedua dari alam master bela diri, yang hanya sedikit lebih tinggi darinya, tetapi dia bahkan tidak perlu bergerak untuk menaklukkannya. Jika Su Yunlong ingin bergerak, dia bisa membunuhnya dalam satu tarikan nafas. Kesenjangan kekuatan membuatnya merasa putus asa. Yunlong, kamu mampu sekarang. Kamu memiliki bulu, sayap, dan kamu telah dewasa. Anda bahkan mengembangkan metode budidaya tingkat Raja Suan Ming Sutra dan mengembangkan kekuatan true key atribut S. Setiap gerakan yang Anda lakukan mengandung kekuatan surga. Beberapa dari kami bukan tandingan Anda. Su Bokuan berbicara dengan suara rendah. Tetapi jangan lupa bahwa pada akhirnya kamu masih menjadi anggota klan suku, dan pencapaianmu saat ini semuanya berkat sumber daya yang diberikan klan suku kepadamu. Mungkinkah kamu tidak dapat melakukan sesuatu untuk itu? Klan Su. Melakukan sesuatu itu wajar. Bagaimanapun, saya masih anggota keluarga Su. Su Yunlong berkata dengan acuh tak acuh, tetapi kamu berpikiran terlalu sempit. Kamu sudah terlalu lama tinggal di planet Yan Huang, dan kamu telah melupakan apa yang mendominasi dunia ini. Sekarang aku sudah bergerak, aku hanya ingin mengajarimu ini. Tentu saja, aku akan tetap membunuh siaping itu. Cahaya dingin muncul di matanya. Su Bokuan mengangkat alisnya. Mengapa? Apakah kamu tidak mau bergerak? 375 Rahasianya Mendengar ini, Su Bokuan dan yang lainnya memandang Su Yunlong dengan bingung. Apakah kamu tidak memperhatikan satu hal? Tingkat kemajuan anak itu terlalu cepat. Su Yunlong berkata dengan dingin, ketika dia masuk universitas, dia hanya berada di langit kelima alam seniman bela diri. Tapi hari ini, hanya dalam waktu singkat, dia benar-benar maju ke langit ke delapan alam seniman bela diri. Tidak apa-apa jika itu hanya kecepatan peningkatannya, tapi dia benar-benar mengembangkan teknik perlindungan yang kuat. Bahkan seorang seniman bela diri yang satu tingkat lebih tinggi darinya tidak dapat menembus pertahanannya. Menurut penyelidikan saya, setelah memasuki universitas Yan Huang, dia bahkan tidak masuk ke perpustakaan dan tidak menukar teknik tingkat raja apapun. Apa maksudnya ini? Artinya dia pasti punya rahasia besar dan mempelajari teknik ampuh dari suatu tempat. Itu sebabnya dia tidak peduli dengan panduan seni bela diri universitas Yan Huang dan meningkat begitu cepat. Dia menunjukkan alasan mengapa dia penasaran dengan rahasia siaping. Memang, kami juga mencurigai hal ini. Subowen hanya bisa mengangguk, anak itu hanyalah sampah dari penegakan kota. Dia awalnya biasa-biasa saja, tetapi sejak tahun ketiga sekolah menengah, dia tiba-tiba meningkat pesat dan menjadi seorang jenius yang menarik perhatian. Dunia, dia bahkan direkrut oleh perusahaan raksasa. Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, itu sangat aneh. Kami curiga bajingan kecil itu mengalami pertemuan yang luar biasa, tapi tidak peduli bagaimana kami menyelidikinya, kami tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ini sangat aneh. Dia juga sangat bingung tentang masalah ini, tetapi tidak peduli berapa banyak upaya yang dilakukan keluarga Su, bahkan menyelidiki semua orang di sekitar siaping, memperhatikan petunjuk apapun, mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang berguna. Seiring berjalannya waktu, mereka menyerah dalam menyelidiki. Tidak apa-apa jika kita tidak dapat menemukan apapun, kita bisa bertanya langsung saja, kata Su Yunlong dengan tenang. Su Bohu terkejut. Bagaimana apanya? Apakah kamu akan berurusan dengan bajingan kecil itu? Ini agak merepotkan. Ini Universitas Yanhuang, ada pengawasan di mana-mana. Selain itu, dia mendapat perlindungan dari perusahaan raksasa. Ini agak rumit. Mereka juga ingin membunuh siaping, tetapi di Universitas Yanhuang, mereka tidak dapat melakukannya sama sekali. Begitu mereka melakukannya, mereka akan segera diawasi dan keluarga Su mereka akan dihabisi. Apa yang Anda takutkan? Su Yunlong mencibir, saya adalah mahasiswa elit Universitas Yanhuang. Saya memiliki hak istimewa di Universitas. Bahkan jika saya sedikit berlebihan, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap saya. Besok, aku akan pergi menemui siaping itu. Panggil dia keluar dan interogasi dia secara langsung. Saya sangat ingin melihat tiga kepala dan enam lengan seperti apa yang dia miliki, dan rahasia mengejutkan apa yang dia sembunyikan. Ekspresi keserakahan muncul di matanya. Jika dia bisa mendapatkan rahasia peningkatan pesat siaping, itu mungkin membantunya menerobos ke bidang seni bela diri yang lebih tinggi. Keserakahan semacam ini adalah alasan langsung mengapa ia berurusan dengan siaping. Bahkan jika saudaranya terbunuh, dia tidak akan peduli sedikitpun. Bagus, sangat bagus. Denganmu, Yunlong, mengambil tindakan, tidak akan ada kesalahan. Mendengar ini, kemarahan Su Bokuan segera meredah. Selama Su Yunlong setuju untuk membantu siaping, bocah itu pasti sudah mati. Dia tahu orang seperti apa Su Yunlong itu. Dia dikenal sebagai orang jenius nomor satu di keluarga Su. Dia kejam dan tanpa ampun, dan bahkan lebih ditakuti daripada Su Yun Tian. Dengan orang seperti itu yang mengambil tindakan secara pribadi, tidak ada alasan bagi siaping untuk tidak mati. Tapi besok sepertinya adalah waktu pembukaan Cloud Mountain Rang. Menurut karakter bocah itu, dia pasti akan berpartisipasi. Mata Su Bokuan berkedip. Dia tahu banyak informasi. Jika dia memasuki pegunungan awan, mendapatkan pertemuan besar yang tidak disengaja, menerobos ke alam master bela diri, dan menjadi murid elit, maka aku khawatir akan jauh lebih sulit bagi kita untuk menghadapinya. Begitu seseorang mencapai alam master bela diri, apakah itu status atau kekuatan, akan ada perubahan yang mengejutkan. Bahkan keluarga Su harus merasakan sedikit ketakutan terhadap ahli rilem master bela diri. Bahkan pihak sekolah pun akan lebih memperhatikan siswa elit. Jika ada yang meninggal, akan ada penyelidikan menyeluruh. Hati Su Bokuan dan Su Bokuan menegang. Mereka tahu bahwa mereka benar-benar tidak bisa membiarkan siaping terus maju seperti ini. Kalau tidak, akan lebih sulit menghadapinya. Jadi ketika dia pergi ke pegunungan Cloud, aku menghentikannya. Dia masih ingin memasuki pegunungan Cloud untuk mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja dan maju ke alam master bela diri. Aku tidak memberinya kesempatan ini sama sekali. Su Yunlong mencibir dan mengepalkan tinjunya, memperlihatkan ekspresi kejam. Saat ini, langit baru saja mulai cerah. Di sebuah vila di kawasan pelajar biasa. Siaping duduk di ruangan yang sunyi di vila. Selama tiga hari terakhir, dia tidak memperhatikan sekte ping tian. Dia fokus pada budidaya dan menghonsumsi lima belas pil naga harimau yang telah dia beli. Pil-pil ini segera berubah menjadi truki dalam jumlah besar yang melonjak ke titik akupuntur ke sembilan, mengisinya terus-menerus. Bahkan ketika kisejati sangat padat, ia berubah menjadi kisejati dalam jumlah besar. Kisejati di dalam dantiannya berwarna merah tua, seperti sekumpulan api yang menyala di dalam dantiannya. Jika dia bisa melancarkan sepuluh pukulan dengan kekuatan seorang master bela diri sebelumnya, maka dia bisa melancarkan dua puluh pukulan sekarang. Kekuatan trukinya meningkat dua kali lipat. Di bawah nyala api merah tua, tubuhnya terus-menerus ditempa, membuatnya semakin kuat. Itu seperti baja yang telah ditempa ribuan kali. Setiap gerakan yang dia lakukan mengandung kekuatan besar. Boom gelombang-gelombang. Ketika 15 pil ruyi harimau naga menyatu ke dalam tubuhnya dan disempurnakan dengan mantra abadi yang murni di tubuhnya, kekuatan Zen Yuan yang berapi api bergetar, dan nyala api merah tua muncul di tubuhnya. Suhu ruangan meningkat tajam, dan bahkan udaranya terasa seperti terbakar. Lantai semen juga terbakar oleh api berwarna merah tua. Itu benar-benar meleleh dan tampak seperti berubah menjadi magma. Fiuh! Siaping membuka matanya dan menghela nafas dalam-dalam. Api di udara segera menyusut dan diserap melalui setiap pori-pori tubuhnya, menyatu dengan darahnya. Suhu sekitar juga kembali normal. Sayang sekali, pil Dragon Tiger tidak lagi berguna bagiku. Mata Siaping berkedip. 15 pil Dragon Tiger telah memberinya truki dalam jumlah besar. Ada banyak manfaatnya. Truki yang dikonversi telah mengisi setengah dari titik akupunturnya. Namun, meminum terlalu banyak pil telah menyebabkan tubuhnya mengembangkan antibody. Bahkan jika dia meminumnya lebih banyak, itu tidak akan berpengaruh apapun. Dia harus menemukan herbal roh lainnya. Mungkin hanya air kehidupan yang berguna. Oh benar, hari ini sepertinya adalah hari pembukaan pegunungan kabut awan. Aku harus pergi ke pintu masuk Universitas Yan Huang. Siaping tiba-tiba teringat bahwa hari ini adalah hari pembukaan pegunungan kabut awan. Kesempatannya untuk maju ke alam master bela diri mungkin ada di pegunungan kabut awan. Jika dia bisa mendapatkan air kehidupan dalam jumlah besar, dia pasti bisa dengan cepat menyempurnakan kesejatinya dan menerobos ke alam master bela diri. Aku ingin tahu alam rahasia macam apa yang dimaksud dengan pegunungan kabut awan. Siaping sangat menantikannya. Dia juga mengalihkan pandangannya dan teringat sesuatu, ngomong-ngomong, saya telah mematikan perintah sistem akhir-akhir ini. Saya tidak tahu berapa banyak kebencian yang meningkat. Saya ingin tahu apakah itu cukup untuk mendapatkan 1 juta poin kebencian. 376. Sistem, berapa banyak kebencian yang ku dapat akhir-akhir ini? Siaping segera bertanya. Sistem mengatakan, Selamat kepada Tuan Rumah. Baru-baru ini, Anda telah memperoleh 100 ribu poin kebencian, dan total poin kebencian telah meningkat menjadi 950 ribu. Anda masih membutuhkan 50 ribu poin kebencian untuk mencapai 1 juta. Saya harap Tuan Rumah terus bekerja keras. 100 ribu poin kebencian. Mata Siaping berkedip. Dia memerintahkan Feng Hetang untuk membangun gerbang Ping Tian dan menggunakan banyak cara untuk membuat marah banyak siswa. Namun, para siswa itu tidak mencapai tingkat membunuh Siaping, hanya rasa jijik. Bisa mendapatkan 100 ribu poin kebencian bukanlah hal yang buruk, dan hanya karena jumlah orangnya yang banyak maka dia mendapat begitu banyak. Saya hanya kekurangan 50 ribu poin kebencian untuk mencapai 1 juta. Saya ingin tahu apa paket hadiah sistemnya. Siaping sangat menantikannya. Ia pun merasa tak jauh dari sejuta poin kebencian. Dia memperkirakan dia bisa mencapainya dengan sedikit usaha lagi. Itu bukanlah sebuah rintangan yang sulit untuk diatasi. Bip-bip gelombang-gelombang. Tiba-tiba, jam tangan pintar Siaping berdering. Segera, ada 2 atau 3 permintaan komunikasi. Mereka adalah Curong, Jiang Yaru, dan Namong Wu. Dalam sekejap, proyeksi virtual ketiga orang itu muncul di udara. Apa masalahnya? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tahu bahwa mereka bertiga telah distimulasi olehnya. Baru-baru ini, mereka bekerja keras dalam pengasingan. Jiang Yaru berkata dengan suara yang dalam, Saya yakin Anda juga tahu bahwa saya bergabung dengan organisasi seni bela diri, Istana Bulan Dingin. Beberapa hari yang lalu, Istana Bulan Dingin mengadakan pesta di Universitas Yan Huang. Saat itu, Curong dan saya pergi untuk berpartisipasi. Kebetulan, di pesta itu, seorang tokoh dikdaya tingkat raja dari Istana Bulan Dingin ingin menerima saya sebagai muridnya, jadi saya akan mengikuti guru untuk berkultivasi. Saya perkirakan saya akan meninggalkan Universitas Yan Huang untuk jangka waktu tertentu. Saya tidak aku tidak tahu kapan aku akan kembali. Curong juga mengangguk, hal yang sama bagiku. Aku diterima sebagai murid oleh pembangkit tenaga listrik tingkat raja lainnya dari Istana Bulan Dingin. Aku juga harus berkultivasi bersamanya. Aku khawatir aku juga akan meninggalkan Universitas Yan Huang, jadi aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Keduanya dengan singkat menjelaskan alasan panggilan mereka. Dengan bakatmu, sebenarnya ada pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang menginginkanmu sebagai murid. Apakah kamu nyata, Anda tidak menemukan aturan yang tidak terucapkan, bukan. Bagaimana Anda dipromosikan, siaping mengedipkan matanya dan menatap keduanya. Dia tahu bahwa jika seorang prajurit tingkat raja bersedia menjadikan mereka sebagai muridnya, itu seperti mencapai surga dalam satu ikatan. Ini akan jauh lebih baik daripada diterima di Universitas Yan Huang. Dengan orang menakutkan yang berdiri di belakang mereka, siapa yang berani menindas mereka. Bahkan sumber daya pelatihan akan terus mengalir, dan akan ada manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Namun, meskipun Universitas Yan Huang memiliki 200 ribu mahasiswa, tidak banyak petarung tingkat raja yang mau menerima mahasiswa tersebut sebagai murid. Terkadang bergantung pada mutpihak lain, dan terkadang bergantung pada takdir. Apa maksudmu? Apa yang Anda maksud dengan mengandalkan bakat kita? Apakah kita berdua seburuk itu? Curong sangat marah sampai dia hampir mati. Mulut anjing bajingan ini tidak bisa memuntahkan gadingnya. Jika siaping ada di depannya, dia pasti akan bertarung dengan bajingan ini. Jiang Yaru dengan marah berkata, Orang-orang di Istana Bulan Dingin kami semuanya wanita. Aturan tak terucapkan macam apa yang kamu bicarakan. Jangan mengatakan hal yang tidak masuk akal di sini. Jika tuanku mengetahuinya, kamu pasti harus menanggung konsekuensinya. Dia sebenarnya berani mengkritik ahli Raja Rilem di dalam hatinya. Orang ini terlalu berani. Jadi bagaimana kalau dia perempuan? Tidak bisakah perempuan bicara tentang aturan tak terucapkan? Bagaimana kalau dia lesbian? Siaping tidak setuju. Curong mengertakan gigi. Hati bajingan ini benar-benar sangat kotor. Jangan bicara omong kosong dengan bajingan tak tahu malu ini. Berbicara dengannya beberapa kali saja akan membuatmu setengah mati karena marah. Jiang Yaru telah berkultivasi ke alam di mana hatinya setenang air. Jika bukan karena ini, dia sudah lama menjadi gila karena marah. Saya sebenarnya datang ke sini kali ini untuk mengucapkan selamat tinggal. Namong Wu juga membuka mulutnya, matanya yang indah setenang air. Siaping mengangkat alisnya. Kamu juga tidak terucapkan. Sudut mulut Namong Wu bergerak-gerak. Dia dengan marah berkata, hanya berbicara denganmu membuatku ingin menghajarmu. Bukan seperti itu. Keluarga ibuku mengirim seseorang untuk menjemputku, jadi aku harus meninggalkan Universitas Yan Huang untuk jangka waktu tertentu. Keluarga ibu. Mata siaping berkedip. Menurut informasi yang diterimanya, ibu Namong Wu sepertinya sudah lama meninggal dunia. Tak seorang pun di kota Tian Sui tahu siapa ibu Namong Wu. Bahkan namanya pun tidak diketahui, dan dia belum pernah muncul di hadapan dunia. Karena hal tersebut, beberapa orang bahkan mengira bahwa Namong Wu telah diadopsi oleh Namong Hai. Namun, Namong Hai tidak mempedulikan masalah ini, dan Namong Wu masih merupakan pewaris langsung keluarga Namong. Kini, dia justru mengatakan bahwa keluarga ibunya datang menjemputnya. Mungkinkah keluarga ibunya merupakan kekuatan besar di alam langit? Singkatnya, begitulah adanya. Kuharap kita punya kesempatan untuk bertemu lagi. Mata indah Namong Wu mengungkapkan sedikit emosi yang rumit. Ada banyak hal yang sulit untuk dikatakan, tapi dia tidak mengatakan apapun dan langsung menutup telepon. Siaping juga tidak bertanya. Ini urusan keluarganya, jadi dia tidak bisa bertanya apapun. Ingat, lain kali aku pasti akan menghajarmu sampai gigimu tergeletak di tanah. Curong mengepalkan tangannya dan menunjukkan ekspresi garang. Dia juga menutup komunikator. Jiang Yaru berkata, Bibi menyuruhku untuk menjagamu dan tidak menimbulkan masalah di mana-mana. Tapi aku rasa kamu tidak akan mendengarkan meskipun aku mengatakannya. Singkatnya, berhati-hatilah. Jangan terlalu ceroboh dan menjadi sasaran rencana jahat. Setelah mengatakan itu, dia pun mengakhiri panggilannya. Mereka semua sudah pergi. Siaping tidak menyangka akan berpisah dengan mereka bertiga secepat ini. Tapi ini juga bagus. Mereka memiliki pendukung yang besar, yang akan sangat bagus untuk perkembangan mereka di masa depan. Dingdong gelombang-gelombang. Tiba-tiba bel pintu villa berbunyi. Ini sangat mendesak. Hari ini sangat ramai. Seseorang datang mencariku lagi. Siapa mereka? Siaping menyalakan jam tangan pintarnya dan memproyeksikannya ke udara. Dia langsung melihat tiga atau empat orang berdiri di depan villa. Masing-masing memiliki aura yang sangat kuat. Mereka setidaknya berada di alam master bela diri. Salah satu pemuda berpakaian hitam bahkan lebih kejam lagi. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tidak membawa senjata apapun, tapi dia memancarkan aura seorang raja. Kekuatannya menekan dunia, dan tidak ada yang bisa melanggar keinginannya. Keluarga Su, Su Yunlong. Tria berbaju hitam berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu pasti Siaping. Keluarlah segera. Ada yang ingin ku bicarakan denganmu. Su Yunlong. Mata Siaping bersinar dengan cahaya dingin ketika mendengar nama itu. Dia ingat ketika Su Jianhua datang mencari masalah, dia berkata bahwa dia memiliki kakak laki-laki yang merupakan siswa elit dan melindunginya di sekolah. Namanya adalah Su Yunlong. Sekarang anak ini datang mencarinya. Mungkinkah karena hilangnya Su Jianhua? Namun, dia tetap tenang dan berkata, ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan denganku. Saya tidak punya apapun untuk dibicarakan dengan keluarga Su Anda. Nyah, dia tanpa basa-basi meminta tamu itu pergi. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Su Bokuan mencibir dan berkata, kami memberimu wajah dengan datang ke sini untuk berbicara denganmu. Jangan terlalu malu. Jika kamu terus keras kepala, jangan salahkan aku karena berurusan dengan orang-orang di sekitarmu. Dia penuh dengan niat membunuh. Apa maksudmu? Siaping menyipitkan matanya, dan ada sedikit niat membunuh di dalam pupil matanya. Su Bokuan mendengus dingin, itulah yang saya maksud. Saya ingat Anda memiliki banyak wanita kepercayaan di sekitar Anda, dan Anda juga memiliki saudara laki-laki yang baik. Kami tidak dapat menangani Anda, tetapi tidak bisakah kami menangani mereka. Mungkin Anda berpikir tinggal di Universitas Yanhuang sangat aman dan kami tidak bisa menghadapinya, tapi Anda salah. Sangat salah. Saya tidak percaya mereka belum meninggalkan Universitas Yanhuang dan pergi berlatih. Begitu mereka berani meninggalkan Universitas Yanhuang dan pergi berlatih, kami akan segera bertindak dan menggunakan segala cara untuk membunuh mereka. Pikirkan konsekuensinya dengan hati-hati. Jika kamu tidak ingin mereka mati, sebaiknya dengarkan aku. 377 Mendengar kata-kata ini, siaping menyipitkan matanya dan menatap Subokuan dan yang lainnya. Jejak kemarahan melonjak di dalam hatinya. Dia menduga orang-orang ini tidak tahu bahwa Jiang Yaru dan yang lainnya sudah memiliki pendukung yang kuat, seorang Master Tingkat Raja di belakang mereka. Kalau tidak, bagaimana mereka berani mengucapkan kata-kata seperti itu? Menyinggung Master Tingkat Raja sama dengan mendekati kematian. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya dengan tenang melihat orang-orang ini, ingin melihat trik apa lagi yang mereka miliki. Tidak, tidak, tidak. Paman Bokuan, ini terlalu berlebihan. Su Yunlong tersenyum tipis dan berkata, tidak peduli apa, anak ini juga merupakan orang yang hebat. Dia mendapat perlindungan dari perusahaan raksasa, jadi kamu tidak bisa melangkah terlalu jauh. Jika ada perjuangan hidup dan mati, itu tidak akan baik bagi semua orang. Jangan khawatir. Hari ini, saya juga datang ke sini untuk berbicara serius dengan Anda. Mari kita lihat apakah kita bisa menyelesaikan dendam di antara kita. Kita semua adalah mahasiswa Universitas Yan Huang, jadi kita berada di pihak yang sama. Saya tidak akan melakukannya. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang merugikanmu. Dia mengungkapkan ekspresi lembut, menunjukkan bahwa dia tidak memiliki niat buruk. Kalian hanya ingin bicara, siaping dengan tenang berkata, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan kebencian mendalam yang datang dari orang-orang ini. Namun, dia berani sekarang. Bahkan jika dia menghadapi seorang master bela diri, dia tidak akan memiliki rasa takut sedikitpun. Dia hanya ingin melihat trik apa yang dilakukan orang-orang ini. Benar, kami hanya ingin bicara. Su Yunlong mengangguk. Tapi ini bukan tempat yang nyaman untuk ngobrol. Ikuti aku, ayo cari tempat rahasia untuk ngobrol. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mata siaping bersinar dan dia mengikutinya. Tidak lama kemudian, mereka meninggalkan Universitas Yan Huang dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah berlari sejauh 3 hingga 400 kilometer, mereka akhirnya berhenti di sebuah lembah terpencil. Ada pepohonan rimbun di sekelilingnya, dan ada serangga serta binatang terbang yang tinggal di dekatnya. Tidak ada jejak manusia sama sekali. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tempat yang terpencil. Setelah tiba di lembah ini, Su Yunlong dan yang lainnya menoleh untuk melihat siaping. Ini adalah tempat rahasia. Itu terlalu rahasia. Jaraknya ratusan kilometer dari Universitas Yan Huang, dan tidak ada orang di sekitarnya. Apa yang ingin kalian lakukan dengan membawaku ke sini? Apa yang ingin anda bicarakan? Siaping memandangi sekelompok orang ini. Wus! Mendengar ini, Su Bowen, Su Bowu, dan Su Bokuan semuanya mencibir dengan niat jahat. Mereka segera mengepung siaping, seolah ingin menangkapnya. Berbicara tentang apa? Kenapa aku berbicara denganmu? Su Bokuan mencibir, bodoh sekali. Kami memintamu untuk mengikuti kami, dan kamu benar-benar mengikuti kami. Kamu hanyalah sampah yang tidak punya otak. Bagaimana bisa orang sepertimu menjadi musuh keluarga Su kami? Sungguh lelucon. Sejujurnya, kamu sudah selesai hari ini. Lembah ini berjarak ratusan kilometer dari Universitas Yan Huang. Lembah ini tidak lagi berada dalam jangkauan pengawasan Universitas Yan Huang, dan para guru juga tidak akan menghentikan kita. Saat kami di sekolah, kami takut padamu, takut kamu akan memprovokasi para guru Universitas Yan Huang. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melarikan diri. Dia mengungkapkan senyuman ganas. Apakah kamu tidak ingin bernegosiasi denganku? Sekarang kamu ingin bergerak dan menangkapku. Bukankah itu terlalu berlebihan? Bukan itu yang kami katakan sebelumnya. Siaping mengangkat alisnya dan melihat ke arah kelompok itu. Su Bho tertawa terbahak-bahak. Kamu memang idiot. Itu hanya kebohongan untuk menipu kamu keluar dari Universitas Yan Huang. Apakah kamu benar-benar berpikir kami ingin bernegosiasi dengan kamu? Sungguh lelucon. Kamu telah membunuh begitu banyak orang dari Universitas Yan Huang. Keluarga Su? Dan sudah ada pertikaian darah di antara kami. Bagaimana kami bisa bernegosiasi dengan Anda? Kecuali Anda menjadi pelayan keluarga Su dan bekerja seperti anjing untuk keluarga Su di masa depan, maka kita bisa bernegosiasi. Cukup. Su Yunlong melambaikan tangannya. Dia memandang Siaping dengan ekspresi arogan. Pada titik ini, kamu tidak dapat melarikan diri. Jika kamu berani melawan, kamu akan mendekati kematian. Metodeku akan membuatmu merasakan apa artinya berharap kamu mati, jadi jangan melakukan hal bodoh. Alasan kenapa aku datang mencarimu adalah karena aku ingin tahu satu hal. Metode kultivasi apa yang kamu pelajari? Bagaimana Anda bisa meningkat begitu cepat? Dari seorang mahasiswa biasa, Anda sebenarnya tumbuh menjadi seorang jenius terkenal di Universitas Yan Huang. Ini tidak sederhana. Juga, metode penanaman pelindung milikmu tampaknya sangat ampuh. Bahkan perpustakaan Universitas Yan Huang tidak memiliki catatan apapun mengenai hal itu. Dari mana asalnya, mengapa kamu tidak memberitahuku semua rahasia ini? Jika kamu bekerja sama dengan baik, dendam antara kamu dan keluarga suku bisa dihapuskan. Aku bahkan bisa mengampuni nyawa kekasih dan saudara laki-lakimu. Dia menyatakan kondisinya. Yunlong, kamu akan melepaskannya jika kamu menyerahkan metode kultivasinya. Jangan bercanda, pemimpin klan sudah memberi perintah. Paling tidak, dia harus menjadi lumpuh dalam budidayanya, dan dia hanya bisa mengemis di jalanan selama sisa hidupnya. Subokuan tertawa dingin, niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Saya secara alami tahu apa yang saya lakukan. Anda tidak berhak menyelah. Su Yunlong memandang Subokuan tanpa emosi, lalu menoleh kesiaping, Sudahkah kamu memikirkannya? Biasanya, saya tidak memberikan kesempatan seperti ini kepada orang lain, tetapi saya menghargai bakat dan merasa bahwa Anda adalah bakat yang menjanjikan. Itu sebabnya saya memberi Anda kesempatan ini. Saya harap Anda dapat menghargainya dan tidak menolak dengan keras kepala. Tentu saja, kamu dapat memilih untuk tidak mengatakan apapun dan memilih untuk menolak. Namun, aku akan menyiksamu sampai kamu berharap kamu mati. Kamu akan merasakan 360 jenis penyiksaan di dunia dan mencobanya satu per satu. Jika saatnya tiba, pada akhirnya kamu akan memberitahuku. Ekspresi wajahnya sangat dingin, seperti Al Gojo. Jika kamu membunuhku, apakah kamu tidak takut dengan penyelidikan Universitas Yanhuang dan penyelidikan perusahaan raksasa? Siaping memandang Su Yunlong dengan acuh tak acuh. Su Yunlong tertawa dingin, investigasi. Ini adalah dunia awan. Apakah Anda pikir Anda masih berada di planet Yanhuang? Ada gunung tandus di mana-mana, dan tidak ada kamera. Bagaimana mereka bisa menyelidikinya? Ditambah lagi, saya adalah mahasiswa elit Universitas Yanhuang. Tanpa bukti, perusahaan raksasa tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Anda sebenarnya menaruh harapan pada Universitas Yanhuang dan perusahaan raksasa. Sungguh sebuah lelucon. Di Cloud World, kekuatan adalah yang paling penting. Yang disebut latar belakang dan garis keturunan semuanya palsu. Satu pukulan bisa membunuh mereka. Kamu baru saja datang ke Cloud World, jadi kamu tidak memahaminya, tapi kamu akan segera memahaminya. Dia mengepalkan tinjunya, dan niat membunuhnya melonjak. Jadi begitu. Siaping menganggup, jika kamu membunuh orang di pegunungan tandus, kamu tidak akan menemukan petunjuk apapun. Jika itu masalahnya, maka aku bisa membunuh kalian semua. Jika kalian semua mati di sini, itu akan menjadi kuburan yang bagus dengan gunung yang bagus. Dan air yang baik. Dia mengepalkan tinjunya, dan gelombang orang melonjak dari tubuhnya. Diam. 378. Anjing yang tidak tahu berterima kasih, aku memberimu wajah tetapi kamu tidak menginginkannya. Su Bokuan berteriak dengan marah. Ekspresinya menyeramkan. Kami berbicara baik kepadamu dan menyuruhmu berlutut dan memohon belas kasihan, namun kamu masih berani berbicara omong kosong di sini. Kamu bahkan ingin membunuh kami. Kamu menyembunyikan niat jahat. Apa menurutmu kami mudah diajak bicara, jadi kamu mulai menggosok hidungmu dan menatap kami. Wajah Su Yunlong dan yang lainnya jelek. Mereka sudah banyak bicara dan memberi kesempatan pada Siaping, tetapi anak ini tidak tahu bagaimana harus bersyukur. Dia bahkan mulai mengancam akan membunuh mereka. Ini keterlaluan. Bodoh. Siaping berkata dengan dingin, kamu ingin berbicara dengan baik. Anda mengancam saya saat kita bertemu, mengancam saya dengan nyawa teman-teman saya, dan bahkan ingin saya menyerahkan rahasia metode kultivasi saya. Anda bahkan ingin mengambil nyawa saya. Apakah ini yang kamu sebut mudah diajak bicara? Keluarga Su Anda terbiasa bertindak seperti tiran di planet Yanhuang. Anda tirani dan sombong. Anda tidak memandang siapapun. Semua orang harus mendengarkan Anda. Aku bisa memberitahumu ini. Hanya karena ini, kalian semua harus mati hari ini. Aura pembunuh yang mengerikan menyebar dari tubuhnya saat dia menatap sekelompok orang ini. Sombong. Ini terlalu lancang. Apa yang kamu makan sehingga memberimu keberanian untuk berbicara dengan kami? Su Bokuan gemetar karena marah, dan matanya merah. Su Yunlong, anak ini tidak tahu bagaimana menghargai bantuan dan ingin membunuh kita. Apakah kamu masih ingin membela dia? Menurut Anda bagaimana masalah ini harus diselesaikan? Ini salahku. Aku tidak menyangka anak ini akan menolak bersulang hanya karena minum-minuman beralkohol. Aku harus memberinya pelajaran agar dia tahu kemampuannya. Su Yunlong adalah pembunuh. Paman Bokuan, lakukanlah. Selama kamu tidak membunuhnya, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padanya. Dia kehilangan kesabaran dan tidak ingin terus berbicara dengan siaping seperti ini. Terkadang, memang begitulah keadaannya. Beberapa serangga lemah selalu melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan berfantasi bahwa mereka dapat melarikan diri dari telapak tangannya. Dalam menghadapi situasi ini, dia hanya perlu menghancurkan serangga-serangga ini hingga berkeping-keping. Dengan begitu, mereka akan tahu betapa kuatnya dia. Bagus sangat bagus. Su Bokuan menatap siaping. Saya tidak tahu mengapa Anda begitu sombong. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk diandalkan, atau apakah Anda benar-benar berpikir kami tidak berani membunuh Anda? Apakah menurut Anda pendukung Anda, perusahaan raksasa, akan melindungi Anda? Tapi aku akan memberitahumu betapa salahnya pemikiranmu. Di hadapanku, Su Bokuan, kamu hanyalah seekor semut. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan melirik sekilas. Kemarilah untuk mati. Berat, beraninya seekor semut di alam prajurit bela diri berbicara kepadaku seperti ini. Su Bokuan tidak tahan lagi dan mulai menjadi gila. Saya seorang ahli Rilem Martial Master. Tahukah Anda apa itu Rilem Martial Master? Memadatkan kisejati menjadi cairan, mengendalikan kisejati, mengendalikan energi unsur, menggenggam angin sebagai pisau, menggenggam air sebagai pedang. Kekuatan serangan sebuah pukulan lebih dari 10 kali lipat dari seorang seniman bela diri di alam prajurit bela diri, dan dapat membunuh musuh dari jarak beberapa kilometer. Beraninya kamu menantang ahli mentor bela diri dengan kekuatanmu saat ini. Kamu mendekati kematian. Gemuruh gelombang-gelombang. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan esensi sejati di tubuhnya mulai mendidih, dan jejak api tiba-tiba muncul, mengembun menjadi gagak api di belakangnya, dan api yang mengerikan membakar sekeliling. Firecrow dengan lembut mengepakkan sayapnya, menimbulkan gelombang yang mengejutkan dan angin yang mengejutkan. Suhu meningkat tajam, dan kekuatan api dikendalikan olehnya. Dengan keras, kaki kanannya menginjak tanah, dan lubang yang dalam terbentuk dalam sekejap. Tanahnya retak, dan kaki kanannya sepertinya memiliki kekuatan ledakan. Tubuhnya terbang dalam sekejap, seperti bola meriam. Hanya dalam satu tarikan napas, dia masih berada puluhan meter dari Siaping, tapi dia sudah berada di depan Siaping. Pergi ke neraka. Subokuan berteriak dengan marah, mengepalkan tangannya yang api, dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dia benar-benar marah, dan dia ingin menghajar bocah sombong ini menjadi tidak berguna dengan satu pukulan, dan menghancurkan kultifasinya sepenuhnya. Pada saat ini, Siaping mulai bergerak. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menginjak tanah, meninggalkan jejak yang jelas. Seni abadi yang murni di tubuhnya mulai beroperasi, dan kekuatan esensi sejati di kedalaman dantiannya mulai mendidih. Kekuatan tirani yang tak terkendali menyembur keluar dari dalam tubuhnya, dari dantiannya, meridian, ke kaki, pinggang, lalu ke bahu, siku, dan akhirnya ke tinjunya. Hualala gelombang. Pada saat ini, tinju Siaping dikelilingi oleh api merah tua, dan dia merasakan kekuatan tirani yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang sepuluh kali lebih kuat dari truki. Momentum seluruh tubuhnya tiba-tiba meningkat, seperti raksasa kuno, dan otot-ototnya membengkak hingga ekstrim. Kekuatan semacam ini cukup untuk menghancurkan gunung, memutus sungai, dan menghancurkan langit. Dong. Pukulan ini mendarat dengan kuat di perut Subokuan, dan seperti bel pagi dan genderang sore, suara itu mengguncang sekeliling, dan suara itu mengembun menjadi suatu substansi, seperti gelombang yang menyapu ke segala arah. Ah! Subokuan tidak tahu apa yang terjadi, dan dia bahkan tidak tahu kapan Siaping memukulnya. Dia dipukul di bagian perut oleh Siaping, dan perlindungan True Essence di sekujur tubuhnya hancur berkeping-keping. Firecrow di belakangnya juga hancur berkeping-keping pada saat ini, hancur di udara, dan samar-samar, sepertinya terdengar jeritan yang melengking. Kekuatan esensi sejati yang kejam segera meresap ke dalam organ dalam Subokuan, dan dia segera batuk darah. Kepalanya meraung, dan seluruh tubuhnya jatuh dari udara ke tanah, menghantam kaki Siaping. Ketika semua api dan fluktuasi esensi sejati menghilang, semua orang melihat bahwa Subokuan seperti anjing mati, berbaring di kaki Siaping, muntah seteguk darah. Nafasnya lemah, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan tempur yang tersisa. Siaping melihat ke bawah dari atas, dan dia menginjak kepala Subokuan, kamu ingin aku berlutut dan memohon belas kasihan, kamu ingin aku menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian, dan kamu menyebutku semut. Sekarang lihat, siapakah semut, siapa yang berlutut dan memohon belas kasihan, dan siapa yang menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dia menatap Subokuan seperti ini. Kamu, kamu. Subokuan menjadi gila, dan wajahnya memerah. Dia melihat seorang ahli yang bermartabat di alam Master Beladiri, yang seperti seorang jenderal di dunia luar, dengan status tinggi dan kekuatan besar, yang dihormati oleh banyak orang. Tapi sekarang, dia seperti anjing mati, diinjak oleh bajingan kecil yang tidak mengetahui luasnya langit dan bumi, dan bahkan kepalanya. Ini merupakan penghinaan besar. Dia telah hidup selama puluhan tahun, tapi dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Tidak meyakinkan, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan melumpuhkan dantianmu dan membuatmu cacat? Anda hanya akan bisa duduk di kursi roda di masa depan, dan Anda akan merasakan apa artinya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Anda tahu bahwa saya memiliki kemampuan ini. Siaping dengan tenang memandang Subokuan. Ah, 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 bajingan kecil, kamu berani, kamu berani. Subokuan menjadi gila, dan dia sangat marah. Saya adalah ahli rilem Master Beladiri, dan saya juga seorang tetua dari klan Su. Jika Anda berani memperlakukan saya seperti ini, itu berarti Anda tidak akan beristirahat sampai klan Sumati. Jika Anda memulai sekuat tenaga perang, bahkan perusahaan raksasa tidak akan bisa melindungimu. Mengerti? 379. Berhenti. Saat ini, Su Yunlong berbicara. Dia menatap Siaping dan berkata, Anak baik, saya tidak berharap kamu meningkat begitu cepat. Kamu telah mencapai fighter tingkat 9 dan menyelesaikan 9 titik akupuntur. Kamu bahkan memahami kekuatan True Origin. Kecepatan peningkatan dan bakat seperti itu terlalu menakutkan. Hanya masalah waktu sebelum Anda mencapai ranah Master Beladiri dan menjadi siswa elit. Pantas saja Anda ahli nomor 1 di antara mahasiswa baru. Namun, Subokuan adalah tetua klan suku. Dia laki-lakiku. Kamu tidak bisa membunuhnya. Jejak keserakahan muncul di kedalaman matanya. Dia semakin tertarik pada rahasia Siaping. Siaping memiliki kecepatan kultivasi yang sangat cepat, namun fondasinya tidak stabil sama sekali. Sebaliknya, ia sangat solid, maju selangkah demi selangkah. Ini pasti ada hubungannya dengan teknik budidaya yang dimilikinya. Teknik budidaya seperti itu mungkin melampaui teknik budidaya tingkat raja. Teknik kultivasi seperti itu mungkin tidak ada di perpustakaan Universitas Yan Huang. Bahkan siswa elit pun tidak memenuhi syarat untuk mempelajarinya. Hanya beberapa orang penting di universitas yang memenuhi syarat untuk mengembangkannya. Bisa dibayangkan betapa berharganya teknik budidaya seperti itu. Itu sangat berharga. Subowen dan Subowu juga terkejut. Mereka sepenuhnya meremehkan Siaping. Mereka awalnya berpikir bahwa dengan kekuatan mereka, mereka akan dapat menangkapnya dengan mudah dan melenyapkan momok ini. Namun siapa sangka hanya dengan satu gerakan, Subokuan yang kekuatannya tak kalah dengan mereka akan dikalahkan. Dia dipukuli seperti anjing mati hanya dengan satu pukulan. Ini benar-benar mengejutkan mereka dan menunjukkan kepada mereka apa artinya menjadi monster di dunia. Itu tidak masuk akal. Klan Sumu tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Kenapa aku tidak bisa membunuhnya? Siaping mencibir. Jika kamu tidak membunuhnya, masih ada ruang untuk negosiasi. Kamu masih bisa mengubur kapaknya. Tapi jika kamu membunuhnya, kamu akan menjadi musuh bebuyutan. Su Yunlong menatap Siaping. Setiap master bela diri adalah kekuatan tempur yang sangat penting bagi klan. Kehilangan salah satu dari mereka adalah kerugian besar. Jika kamu membunuhnya, klan suku akan menjadi gila. Bahkan perusahaan raksasa pun tidak akan bisa menghentikan klan suku untuk membunuhmu. Nada suaranya dingin. Kamu pikir aku takut dengan klan Sumu. Aku bisa membunuh banyak sampah sepertimu. Siaping berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat itu, bukan aku yang takut dengan klan Sumu. Kamulah yang takut padaku. Arogan. Subowen berdiri dan memandang Siaping dengan jijik. Apakah kamu pikir kami akan takut padamu hanya karena kamu bertindak di sini? Jika Anda memiliki kemampuan, bunuh Subowen. Saya ingin melihat apakah Anda berani atau tidak. Bunuh dia jika kamu bisa. F. Chuk. Bajingan ini ingin mencelakakanku. Wajah Subowen berubah menjadi hijau, tetapi dia tidak ingat pernah bermusuhan dengan Subowen. Paling-paling, mereka kadang-kadang mengalami konflik. Bagaimana dia bisa begitu kejam di saat kritis? Apa maksudmu? Siaping menyipitkan matanya dan menatap Subowen. Subowen tertawa dingin. Kamu harusnya tahu maksudku. Dengan kekuatanmu, kamu bisa membunuh Subowen dengan satu pukulan, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu membiarkannya hidup-hidup, yang berarti kamu memiliki keraguan di hatimu. Kamu takut membunuh dia dan menyinggung klan suku. Yang paling penting, kamu membunuhnya, yang merupakan kejahatan serius di alam cloud. Jika masalah ini dilaporkan, undang-undang federal akan menghukum Anda, universitas yang huang akan mengeluarkan Anda, dan perusahaan raksasa tidak akan mentolerir Anda. Dengan saksi dan bukti material, kemana Anda bisa melarikan diri. Ini kasus yang sangat sulit. Tentu saja, kamu bisa melarikan diri dan menjadi buronan, tapi tanpa perlindungan perusahaan raksasa, keluargamu, temanmu, mereka semua akan terlibat olehmu. Klan suku akan membalas dendam pada mereka dan mereka akan mati dengan kejam. Saya telah menggunakan metode intimidasi semacam ini ketika saya masih remaja. Anda benar-benar ingin menggunakannya di depan seorang ahli. Saya tidak percaya bahwa Anda benar-benar berani membunuh tetua klan su saya. Nada suaranya tegas seolah-olah dia telah mengetahui Xiaoping dan yakin bahwa dia tidak akan berani membunuhnya. Kamu benar, anak nakal ini mempunyai rasa was-was di hatinya. Dia tidak berani membunuhku. Ketika Subokuan mendengar kata-kata ini, dia langsung menjadi sombong, dan berbicara dengan nada yang sangat arogan, dunia manusia masih merupakan dunia hukum. Setelah membunuh seseorang, bagaimana dia bisa melarikan diri? Kecuali dia membunuh kita semua dan tidak ada bukti, bagaimana dia bisa berani melakukannya? Saya juga akan mengatakan bahwa jika Anda punya nyali, bunuh saya, Subokuan. Paling-paling, setelah 18 tahun, Anda akan menjadi orang baik lagi. Dia langsung dipenuhi dengan keberanian dan tidak lagi memiliki rasa takut dan kegelisahan seperti sebelumnya. Bocah ini merasa was-was di hatinya dan tidak berani bertindak. Kecuali dia membunuh mereka semua, tidak mungkin dia bisa menyembunyikannya. Tapi ada begitu banyak orang di sini dan Su Yunlong juga ada di sini. Bagaimana bocah ini bisa membunuh mereka semua? Selama salah satu dari mereka lolos, bocah ini pasti sudah mati. Siaping, jika kamu punya nyali, lakukanlah. Subokuan tidak takut. Dia pada dasarnya meremehkan Siaping dan melihat kelemahan pemuda ini. Dia telah memahami kelemahannya dan kemenangan sudah ada dalam genggamannya. Dia menatap Siaping dengan jijik. Saya tahu bakat Anda luar biasa dan Anda telah mengembangkan seni dewa yang tidak diketahui. Peningkatan Anda luar biasa dan Anda mendapat dukungan dari perusahaan raksasa. Pada waktunya, Anda pasti akan menjadi ahli tingkat raja. Tetapi sekarang kamu hanya seorang seniman bela diri dan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi tiran di dunia manusia. Kamu harus mengikuti hukum federasi. Jika kamu membunuh tetua klan Sukami, kamu pasti akan menjadi buronan federasi. Dunia manusia tidak akan mentolerirmu lagi. Saat itu, seluruh anggota keluargamu akan mati karenamu. Saya menyarankan Anda untuk melepaskan subokuan dengan patuh dan menyerahkan rahasia di tubuh Anda. Jika Anda melakukan itu, kita masih memiliki kesempatan untuk berteman dan mengubur kapak. Ini adalah satu-satunya jalan keluar Anda. Ledakan gelombang. Saat ini, Siaping mengambil langkah maju dan meraih udara dengan tangan kanannya. Kisejati melonjak dan aliran udara di sekitarnya dengan cepat mengembun menjadi suatu zat, berubah menjadi tombak merah tua. Banyak prasasti misterius muncul di permukaan tombak ini. Api merah tua dalam jumlah besar melilitnya, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Nyala api membakar udara seperti tombak dewa kuno. Desir. Saat Subowen selesai berbicara, Siaping meraih tombak dan energi sebenarnya di tubuhnya mendidih. Sejumlah besar energi melonjak dan menghantam tombak dengan kejam. Oh tidak, cepat menghindar. Su Yunlong merasakan bahayanya dan rambutnya berdiri tegak. Dia buru-buru berteriak, mencoba memperingatkan Subowen. Tapi sudah terlambat. Kecepatan Siaping sangat cepat. Ini jelas melampaui kecepatan suara. Terlebih lagi, Siaping dan Subowen hanya berjarak puluhan meter. Dengan jarak yang begitu pendek dan kecepatan yang begitu cepat, bagaimana dia bisa menghindar? Subowen bahkan tidak menyangka Siaping berani menyerang. Dia juga tertangkap basah. Dalam sekejap, tombak merah tua itu terbang, merobek udara dan menghancurkan ruang hampa. Puci. Detik berikutnya, tombak merah tua menembus dada Subowen dan menghancurkan jantungnya. Darah menetes dan mewarnai seluruh tanah menjadi merah. Uh gelombang, uh gelombang. Pada saat ini, semua ekspresi puas diri Subowen membeku. Matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya saat dia menatap tombak merah tua yang menembus dadanya. 380. Jangan berani membunuhmu. Siaping memandang Subowen dengan acuh tak acuh. Kamu pikir kamu ini siapa? Apa kamu pikir aku tidak berani membunuhmu hanya karena kamu bilang begitu? Saya kira Anda mengira saya memiliki keraguan karena usia saya yang masih muda, tetapi izinkan saya memberitahu Anda, saya tidak memiliki pantangan. Kamu harus bisa dipercaya. Jika aku bilang aku akan membunuh seluruh keluargamu, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, tombak merah tua yang dikondensasi dari quintessential essence segera meledak seperti bom super. Seluruh tubuh Subowen segera hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang mengeluarkan suara benturan. Dengan cara ini, ahli alam master bela diri surga pertama mati, hanya menyisakan sedikit sisa daging cincang. Seluruh tanah berlumuran darah, menodai bumi menjadi merah. Ini, ini. Subowen sangat ketakutan hingga wajahnya berubah menjadi hijau dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak pernah mengira siaping akan begitu kejam. Dia membunuh orang tanpa pantangan apapun dan tidak bermoral. Subowen, yang paling banyak melompat sekarang, berpikir bahwa dia lebih pintar daripada yang lain dan berpikir bahwa dia telah memahami kelemahan siaping. Dia mengatakan bahwa siaping tidak berani membunuh orang. Tapi sekarang, siaping tidak berbicara sama sekali. Dia bahkan tidak repot-repot mengancam mereka. Dalam sekejap, dia menyerang dan menghancurkan jantung Subowen. Dia sangat kejam. Sangat disayangkan dia dengan bodohnya mendengarkan kata-kata Subowen dan bahkan melompat untuk menunjuk dan berteriak pada siaping. Ini jelas-jelas mendekati kematian. Terlalu kejam. Subowen gemetar. Subowen adalah seorang tetua dari keluarga Su. Dia memiliki status tinggi dan ahli Rilem Martial Master. Dian Huang Star, dia adalah eksistensi yang umum. Kematian orang seperti itu setara dengan pembunuhan seorang jenderal angkatan darat. Siapa yang tahu seberapa besar masalah yang akan ditimbulkannya. Bahkan orang seperti dia yang telah hidup selama beberapa dekade dan tangannya berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya tidak berani membunuh. Tapi sekarang, siaping telah membunuh Subowen begitu saja. Dia telah menikam Subowen sampai mati dengan satu tusukan tombaknya. Seberapa arogan perilakunya. Dia bahkan lebih ganas daripada buronan federasi dan iblis-iblis besar yang membunuh orang seperti lalat. Sekarang, siapa yang berani meragukan tekat siaping untuk membunuh dan siapa yang berani meremehkannya. Wajah Su Yunlong sangat jelek. Dia merasa telah meremehkan siaping sepenuhnya. Meskipun anak ini masih muda, metodenya lebih kejam dan kejam dibandingkan beberapa gangster yang telah hidup selama beberapa dekade. Begitu dia bergerak, dia tidak akan menunda-nunda. Dia adalah orang yang ambisius dan kejam. Subowen, kamu bisa mencobanya. Lihat apakah aku berani membunuhmu. Jika Anda punya nyali, Anda akan terus berteriak. Siaping menundukkan kepalanya dan memandang dengan acu-ta'acu pada Subowen, yang terbaring di tanah. Kekuatan tak berbentuk terpancar dari tubuhnya. Khususnya, ketika dia menikam Subowen sampai mati dengan tombaknya, dia dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Subowen sangat ketakutan hingga dia kencing di celana. Seluruh tubuhnya gemetar, dan sebagian besar celananya basah. Siaping, jangan bertindak sembarangan. Kamu telah melakukan kejahatan keji dengan membunuh Subowen. Jika kamu ingin membunuhku, kamu akan lebih bersalah lagi. Jika pemerintah federal mengetahuinya, itu akan menjadi sebuah kejahatan. Kejahatan, jika Anda tertangkap, Anda akan dieksekusi. Subowen gemetar. Kejahatan besar. Siaping langsung tertawa. Itu adalah tawa yang dingin. Jika masalah ini diketahui oleh orang lain, itu akan menjadi kejahatan serius. Jika tidak ada yang mengetahuinya, maka itu tidak bersalah. Bukankah kalian membujukku ke tempat ini untuk tujuan ini? Ekspresi Subowen dan yang lainnya sangat jelek. Mereka juga memahami niat Siaping. Mereka telah memikat Siaping ke tempat terpencil ini dengan harapan bisa membunuhnya secara diam-diam. Tanpa bukti, bahkan perusahaan raksasa dan universitas Yan Huang tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Namun, tempat terpencil ini telah menjadi kuburan mereka. Jika mereka mati di tangan Siaping, tanpa bukti, bahkan keluarga Su tidak akan bisa melakukan apapun terhadap Siaping. Mereka tidak meragukan tekad Siaping untuk membunuh. Bahkan Subowen telah ditikam sampai mati. Dia telah membunuh satu orang. Apa perbedaan antara membunuh satu orang dan membunuh sepuluh orang? Siaping. Saat ini, Su Yunlong menatap Siaping. Luar biasa, kamu benar-benar luar biasa. Kamu hanya berada di surga kesembilan dari alam seniman bela diri, tetapi kamu sudah memahami kekuatan esensi sejati. Kamu dapat membunuh ahli alam master bela diri surga pertama dengan satu gerakan. Kekuatan tempur seperti itu luar biasa. Anda bisa disebut jenius. Ku rasa inilah sebabnya kamu begitu sombong dan berani mengikuti kami ke lembah ini. Namun, dengan kekuatan kecil ini, kamu ingin menjadi tidak bermoral di hadapanku, Su Yunlong. Ini tidak cukup. Izinkan saya memberi tahu Anda apa artinya mengatakan bahwa selalu ada orang yang lebih baik dari Anda. Gemuruh gelombang-gelombang. Begitu suaranya turun, dengan tubuh Su Yunlong sebagai pusatnya, kekuatan true essence yang kuat terkondensasi. Aura besar, seperti binatang buas, keluar dari tubuhnya. Saat ini, seluruh lembah mulai bergetar dan bergemuruh. Dia akhirnya mengambil tindakan. Su Bohu dan Su Bokuan sama-sama terkejut. Mereka tahu betapa kuatnya Su Yunlong. Di usia muda, dia telah mencapai surga kedua dari alam master bela diri, mengembangkan metode budidaya Raja Sutra Suan Ming, dan mahir dalam kekuatan es. Setelah digunakan, itu akan mempengaruhi radius 5 atau 6 kilometer dan membekukan tanah. Meskipun Xia Ping sangat kuat, dibandingkan dengan Su Yunlong, waktu kultivasinya masih terlalu singkat. Apakah itu pengalaman budidaya kisejati atau seni bela diri, dia benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bang! Su Yunlong menamparkan telapak tangannya, menyebabkan udara dalam radius 1 kilometer bergetar. Arus dingin yang mengerikan mengalir keluar, membentuk pusaran yang mengelilingi tubuh Xia Ping, seolah ingin membekukannya menjadi es batu. Xia Ping merasa suhu lembah di sekitarnya telah turun puluhan derajat. Lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan udara sedingin es, seolah-olah akan membekukan darahnya. Bahkan pengoperasian trukinya telah berhenti. Jika itu adalah seniman bela diri biasa, diperkirakan mereka tidak akan mampu menahan telapak tangan Su Yunlong. Udara dingin melonjak dan membekukan tubuh mereka. Jika mereka kaku sesaat, Su Yunlong akan menyerang mereka dan membunuh mereka dengan satu telapak tangan. Kekuatan ini beberapa kali lebih kuat daripada Subohu dan Subokuan. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ledakan. Namun, pada saat ini, Truki di tubuh Xia Ping segera mulai beroperasi. Segera, kekuatan api bangkit dan beredar ke seluruh tubuhnya bersama darahnya. Suhu tubuhnya meningkat tajam. Dengan suara mendesing, sejumlah besar api muncul, menyapu udara dingin di sekitarnya. Dalam sekejap, ia terbakar menjadi uap air, mengusir udara dingin. Saat ini, seluruh tubuhnya seperti orang yang terbakar. Pergi ke neraka. Xia Ping tidak mau kalah. Dia meninju, dan nyala api besar mengembun menjadi suatu zat, menyerang Su Yunlong. Bang. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan kekuatan dingin serta kekuatan api bertabrakan, segera menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Di tengah tumbukan, lubang dalam dengan diameter 10 meter langsung meledak. Kerikil beterbangan kemana-mana, tanah berguncang, asap dan debu mengepul. Bahkan ada lebih dari selusin retakan yang dalam, dan tidak ada yang tahu seberapa jauh penyebarannya. Membunuh. Terima kasih.